Beberapa waktu lalu, sebuah video viral memperlihatkan uang kertas berhamburan di jalan raya. Ratusan lembaran uang itu terjecer di antara mobil-mobil yang berhenti. Sontak kejadian itu pun membuat heboh para pengguna jalan raya. Dalam video itu terlihat pula sejumlah pria sedang sibuk mengumpulkan uang-uang tersebut. Mereka dengan cekatan merauk uang kertas yang berhamburan. Menurut akun Instagram Doropei yang mengunggah video itu, rekaman tersebut diambil dari daerah Bedugul, Baturiti, Jalan Raya Singaraja, dan Pasar Bali. Viral di media sosial, polisi pun menyelidiki video tersebut saat ini. Polisi sedang memastikan lokasi kejadian sebab berdasarkan video yang viral dan laporan warga ada perbedaan lokasi. Viralnya uang Rp94 juta yang berhamburan di Jalan Bali dilansir dari berbagai sumber. Berdasarkan video yang viral, uang tercacar ditemukan di Jalan Denpasar Singaraja, namun menurut laporan warga kejadian itu di wilayah Banjar, Abian, Balung, Dabanan, Bali. Kapolsek Baturiti AKBP Fahmi Hamdani mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi Sabtu 19.12.2020. Di hari yang sama, ada warga melapor uangnya senilai Rp94.188.000 terjatuh. Tepatnya pukul 09.30 Wita. Ada melapor ke kita, kita terima pelaporannya, kita kembangkan, kita cari saksi, kita konstruksikan, dan memang saksi membenarkan uang jatuh. Kata AKBP Fahmi dikutip dari Merdeka. Saat itu pelapor diketahui bernama Kadek Redi Arini bersama anaknya Putu Suci Septiani. Mereka berangkat dari rumah di kawasan Kabupaten Buleleng, Bali. Menggunakan motor menuju Denpasar, uang itu dia simpan di tas warna hitam. Uang itu ada di tas ransel yang dibawa anaknya dan akan disetor ke sebuah perusahaan di Kabupaten Badung, Bali. Namun, anak pelapor lupa menutup atau mengunci kembali tas gendong itu, usai berhenti di wilayah Bedugul. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Setibanya di wilayah Panjar, Abian Luang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, pelapor disalib truk warna merah. Supir truk itu menyampaikan pada pelapor bahwa uang di dalam tas telah terjatuh di jalan. Mendengar pemberitahuan dari supir truk itu, pelapor kemudian berhenti dan mengecek isi tasnya dan ternyata benar uang yang ada di dalam tas sudah tidak ada. Pelapor pun berbalik arah dengan maksud mengecek uangnya yang terjatuh di jalanan. Namun, sudah tidak menemukan uangnya lagi yang berhamburan di jalan. Pelapor itu sok dan lemas tetapi ditolong oleh warga Banjar, Abian Luang bernama Bapak Lina. Kemudian, karena panik, pelapor langsung menuju kantor perusahaannya di daerah Dermasaba, Lubuk, Badung, untuk melaporkan kejadian itu kepada perusahaannya. Namun, saran dari perusahaannya agar pelapor melaporkan kejadian itu ke Polsek Baturiti untuk kerugian Rp94.188.000, jelas Fahmi. AKBP Fahmi menambahkan awalnya uang itu dipegang sama si pelapor, namun saat di perjalanan mereka sempat membeli buah dan mengisi BPM. Kemudian, tas itu dipegang sama si anak dan di sekitar sorokot kilometer berdukul. Anaknya mau mengambil topi karena sempat selfie dan sebagainya. Kemudian, anaknya lupa menutup resleting itu tas. Si tas ini dalam posisi terbuka digendong di belakang. Kapolsek Baturiti, Tapanan Bali, AKBP Fahmi Hamdani menyampaikan, ada sejumlah warga yang mengembalikan uang yang tercacar di jalanan wilayah Banjarabian Luang, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tapanan Bali. Kalau jumlah orang yang mengembalikan uang tepatnya belum tahu ada berapa, cuma uang yang terkumpul dikembalikan itu sekitar kurang lebih 2.480.000, dikutip dari Merdeka. Mungkin warga merasa bukan miliknya dan si pelapor itu juga kembali ke TKP. Akhirnya, warga yang mengumpulkan uang itu baru dikembalikan ke pelapor tambahnya. Polisi juga akan menyelusuri beberapa masyarakat yang sempat melihat dan ada yang mengambil uang tersebut, sehingga bisa diketahui dan masyarakat yang mengambil uang tersebut diminta untuk mengembalikannya. Viral di media sosial, polisi pun terus menelusuri kasus tersebut. Sementara dari hasil pengembangan, diduga uang korban itu terjejar di jalanan sekitar 100 hingga 200 meter. Sekitar 100 atau 200 meter saja diduga terjejar itu. Disalip oleh kendaraan, diberitahu bahwa uangnya terjejar, akhirnya dia berhenti dan kembali ke TKP. Harapannya, bagi orang yang mengambil uang itu, ada empati, orang lagi kena musibah kayak begini. Lanjut, AKBP Fakmi.